Halo, jumpa lagi dengan saya Donal Kali ini saya mau review gitar lagi nih Kemudian kan sempet review gitar ya Gitar saya yang satu lagi nih Yang ini nih, videonya ini Ya, Taylor Nah ini saya mau review lagi gitar saya yang satu lagi Ini gitarnya, merk dan tipenya Yamaha FG FG201 Ntar ya, saya cek dulu nih Ya benar FG201 Nah, di judul Di thumbnail video ini saya tulis vintage gitu ya Nah, gitar ini masuk kategori gitar vintage Gitu Apa sih gitar vintage itu? Saya pikir dulu gitar vintage itu ya gitar-gitar tua aja gitu Ternyata Saya sempet nonton ya Nonton video Youtube gitu Terus ada gitaris Sahabat gitaris lah di wawancara Namanya saya nggak usah sebut Dia bilang namanya gitar vintage itu ya gitar Yang kira-kira diproduksi tahun 60-an dan sampai 70-an akhir lah gitu Nah, kalau gitar yang tahun 80-an, 90-an itu udah bukan gitar vintage lagi Itu namanya gitar tua aja gitu katanya Nah, kenapa? Terus gitar ini masuk dong kategori vintage? Kenapa? Karena Menurut informasi yang saya dapatkan Saya search di Google dan sebagainya ya Gitar ini diproduksi tahun sekitar Sebentar Sebentar, saya cek dulu nih Tau-tau salah Sebentar ya Sebentar nih Di input saya nih Saya cek nih Nah Ada yang bilang bahwa gitar ini diproduksi tahun 1975-1978 Kemudian Sementara untuk Sementara untuk Keluarannya gitu Jadi gitar ini Pertama buatan Jepang Keluaran tadi yang saya bilang Keluaran sekitar tahun 1975-1978 Kemudian di dalam Gitar ini Apa? Label gitar ini Label gitar ini Itu Sebentar Aduh, mana sih tadi Label gitar ini Nah Ini nih Lihat nggak? Nih Label Lihat di dalam Yang oval itu Saya lihat Nah itu Itu warnanya Orange Orange Label gitar itu Warnanya Orange Ya Jadi Orange itu Membuktikan bahwa Sorry Bukan membuktikan bahwa Menerangkan bahwa gitar itu Diproduksi tahun 1976-1977 Kalau saya lihat di website yang lain Dan bentuk oval ya Tadinya Yamaha itu Untuk gitar-gitar yang lebih tua lagi Itu Labelnya itu bentuknya kotak Nah Sekitar tahun 76-1977 Dia berubah jadi oval Ya kan Labelnya oval Gitu Oke Terus Gitar ini Dikenal dengan Nama Yamaha Nippon Gaki Kenapa Nippon Gaki Artinya Dibuat di Jepang Untuk Teknik pembuatannya Kayaknya masih handcrafted Jadi pakai tangan Mungkin ada sebagian juga Pakai mesin ya Sedikit Terus ada Dibantu dengan tenaga Manusia juga Tangan Terus Oke Sebelum kita masuk ke Spesifikasi Spesifikasi dari gitar ini Saya mau cerita dulu nih Sejarah saya beli gitar ini Kok bisa sih Saya bisa dapat Gitar buatan Jepang Gitu ya Jadi gini Awalnya dulu kan Saya punya gitar banyak ya Maksudnya Saya ganti-ganti gitar Saya beli gitar Saya Ah Bosen saya jual Gitu ya Terus Sekitar tahun 2014 Kalau gak salah Ya 2014 Saya itu Jual gitar saya Yang APX 500 Eh sorry Enggak Sebelum itu Mungkin sekitar 2011 2012 2012 Saya jual gitar saya APX 500 Warna hitam Terus saya nyari Jari gitar lagi nih Untuk gantiin gitar saya itu Untuk saya main-main Gitu kan Hmm Setiap saya googling-googling aja Browsing-browsing Di internet Di OLX Itu tuh Ada yang jual gitar Gitu kan Saya temennya Gitar buatan Jepang Saya pikir Wah Boleh juga nih Saya coba Ini gitar Biasanya kan Saya kalau pakai gitar Yamaha itu kan 2011 2010 Dan 2000 Sebelumnya gitu ya Itu kan biasanya buatan Indonesia ya F310 FX310 APX 500 Nah Saya liatnya tipe FG201 Ya kan Made in Japan Saya belum tau tuh Nippon Gaki segalanya Saya belum tau Keterangan hanya Made in Japan Wah Saya coba Saya beli Ya kan Eh sorry Saya liat dulu Akhirnya saya Ketemuan dengan penjualnya Penjualnya itu Di daerah BSD Serpong Tapi BSD nya bukan BSD yang jalan raya Serpong yang Keluar toal itu bukan Jadi ke arah kiri Ke arah Ke arah Kalau tau ya Universitas Multimedia Atau gak salah Iya Ion Kalau sekarang Ion Mall Nah saya beli dari Seorang pilot Jadi Pilot ini Dia itu kan Ya namanya pilot ya Ke luar negeri kan Jalan-jalan Terus dia Dulu tempat ke Jepang Ke Osaka Ini Ke kota Osaka Dia beli gitar ini Dari Sebuah toko Barang bekas Terus Dia lihat kondisinya Masih bagus Dia beli Buat dia main-main aja Nah terus Selain dia Jual Eh sorry Selain dia Jual gitar ini Emang Jualnya bukan Karena memang Dijualan gitar Bukan Karena memang pengen Jual gitar aja Yang dia punya Dia juga jual Jam tangan Jadi jam tangan Dari seluruh dunia Dia kan di dunia Dia beli-beliin Jam tangan second Dia jual lagi Dan itu bagus-bagus Tapi Pahal Terus Gitar ini Ada hard case-nya Saya lihat ada hard case-nya Sudah tua juga hard case-nya Tahun 70-an Wajar Nah dia cerita tuh Bahwa ya gitu dah Orang Jepang itu Ya orangnya apik-apik gitu Gitar-gitar lama pun Bekas dirawatnya dengan baik Ini kondisi ini Ini kan sangat Cukup baik kan Untuk gitar yang umurnya Berapa umurnya Kalau tahun 7 77 Bentar Oke aku atur dulu dah 2020 Dikurang 1977 Nah Udah 43 tahun Gitar ini umurnya Hampir setengah abad Gitu Terus Saya tanya lagi Kenapa dijual Gitu kan Dia bilang Ya dia Udah bosan aja gitu Ya pengen ganti uang juga Pengen dapet uang juga Gitu kan Terus saya lihat Gitar ini Saya mainin kan Emang suaranya Bagus top Impresi pertama saya Terus Gitar ini Jujur Ketika baru saya beli Akhirnya Akhirnya saya cek Saya lihat Bagus Disimpul segala macem Saya bayar Saya beli Kalau gak salah Harganya 3 juta ya 3 juta 3 juta rupiah Di tahun 2014 Saya bayar Saya bawa pulang Ya itu jujur Saya lihat gitarnya Memang ada kendalanya Gak masalah sih Kendalanya kendala simple aja Jadi actionnya Action itu apa sih Jarak senar ke fretnya Ini Itu tinggi banget Tinggi Gak tau saya juga Apa emang produksi Asalnya masih tinggi Begitu Apalah udah di setting Terus settingannya tinggi Saya gak tau Tapi harusnya saya gak nyaman banget Mainnya kan Wah gak enak banget Keras banget Jauh namanya juga tinggi Actionnya kan Mana gitar Gitar Jepang lagi Gitar Gitar yang Apa ya Ya mungkin ini buat Standar orang warna gede Kalian bukan buat Standar orang asia juga Gitu Agar saya Saya setting Waktu itu saya Guling-guling Saya setting Saya cari tukang setting Gitar Service gitar gitu ya Nemu lah di daerah Bekasi Di Di belakang Grand Mall Bekasi lah Kira-kira sebelah Anak-anak gitar deh Buat saya cari Saya cari lagi Mapsnya Apakah Masih ada tuh Tukang gitar gitu ya Namanya Chandra Kalau gak salah dia Service gitar Akustik Listrik dan Segala macem Setting lah Segala macem lah Oke Lanjut lagi Untuk Gitar ini Ya Selama saya pake Lebih ke arah Ini aja sih Lebih ke arah Biasa aja Genjreng-genjreng Belum pernah buat Recording Saya nanti mungkin Mau coba buat recording Kita beralih Ke Spesifikasinya Nah Kalau saya googling Saya googling nih Spesifikasi gitar ini Jadi Untuk Kayu topnya ini Topnya Topnya ini Itu kayu spruce Tapi spruce nya Beda Dengan spruce yang lain Kenapa beda Namanya itu Sebentar Namanya Spruce nya Adalah Ezo Ezo Spruce Ezo Ezo Spruce Terus yang saya baca juga Ezo Spruce itu adalah Kayu spruce yang Hidup ya Dalam tanda kutip Hidup Atau Asalnya itu Di Jepang Jadi kayu spruce Jepang lah Ezo Spruce namanya Kemudian untuk Kayu untuk Sisi samping ini Dan sisi belakangnya Sisi belakangnya Ini Walnut Kayu walnut Apa sih walnut Gak tau deh Kalau walnut itu Basa ini Misalnya apa Coba ntar saya kasih Dia ke tangan ya Saya cari-cari dulu Walnut itu apa Basa ini Misalnya Terus Untuk Jenis kayunya Sorry Tipe kayunya Spruce Walnut Apakah ini solid Kayaknya sih Belum solid Belum solid Kayaknya ya Sisi solid Saya cari-cari Di google juga Gak ada Ketangan solid Apa enggak Yang pasti Kalau untuk berat Ini agak berat juga sih Terutama di bagian necknya Agak berat Bitar ini Oke Kemudian Fingerboardnya ini Fingerboard Ini rosewood Tapi disini Indian rosewood Jenisnya Indian rosewood Oh sorry Tadi walnut Walnutnya ini Kata kayunya Queensland walnut Kalau Queensland itu apa ya Kayaknya Australia Queensland Kata dah Ntar saya google lagi Queensland itu Kota dimana sih Yang pasti ini walnut Queensland walnut Spesifikasinya Kemudian Dan Disini Loh Jadi ini Fingerboardnya ini Indian rosewood Nah necknya Ini neck ini Nah necknya ini Beda lagi kayunya Ini African Mahogany Jadi kayu Mahogany Kayu Mahogany Afrika Sampai sini Kayanya nih Sampai sini Terus Untuk bridge Untuk bridge nya Bridge ini Ini Black Stain Rosewood Jadi rosewood juga Cuman black stain Black stain Tapi kalau gak salah Rosewood itu Rosewood India juga nih Indian rosewood juga Terus ada pickard nya Ya Pickard nya Terus Bodinya ini Kayanya kayu sambungan Kayanya Kalau saya lihat di tengah Jadi kalau Kelihatan ada garisnya Garis ini Itu Sambungan Demikian juga yang belakang Sambungan Dan Sampingnya juga Sambungan juga Oke Terus Apa lagi Nah ini Keterangan Neck nya Berat Agak berat Neck nya Kemudian Betul Buat yang Jepang Dipongaki Terus Apa lagi Itu aja kali ya Mungkin kalau untuk Saddle Dan nut nya ini Ini kayaknya Gak tau deh Tulang Bukan Saya gak 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 bisa tau nih Saya lihat tulang Mungkin Kayaknya sih Plastik aja kali ya Mungkin ya Maaf saya gak tau nih Nanti mungkin saya Google lagi Kalau ada keterangan tambahan Kemudian Tuner nya ini Biasa chrome Dikex chrome gitu Biasanya Ini udah agak Sedikit Karat dikit sih Bentar saya Poles lagi nih Ada Yamaha nya Yamaha japan Tulisannya tuh Yamaha japan Disini Ya Terus Kalau yang ngerti gitar Saya kurang ngerti Konstruksi gitar sih ya Ini ada Thrust rod nya gitu ya Biasanya kan Kalau kita tuh Thrust rod nya kan disini Disini ada Thrust rod Terus Ya Thrust rod nya kayak Apa sih Besi panjang gitu Melahirnya gitu lah Neckboard necknya Supporting necknya Nah dia Nguncinya kan bisa disini nih Disini kan Nah kalau yang ini Dia di depan Di ujung Tuh Ini disini Tuh Codologi Yamaha itu segitiga nih Kalau dibuka Baut nya Ini ada Translator di dalam sini Jadi dibutar-butar Buat setting neck gitu Kemudian apalagi Picard Picard nya standar sih ya Ini bukan Nggak hitam-hitam banget sih Kalau dilihat Ada sedikit Warna merah-merahnya lah Merah-merah Ungu-merah gitu Untuk pinnya ini Udah tua banget Warnanya juga Udah mulai menguning Kan udah tua Apa Pinnya Terus Senarnya Senarnya ini Saya waktu itu Makain merek Merek murah sih Merek Alice Kalau masalah Jadi warna-warni Lihat kan Warna-warni Agak warna-warni Ijo Biru Kuning Merah Terus yang satu-duanya Nggak ada warnanya Warna Apa Warna Warna Apa Kawat aja gitu Warna besi Terus Apa lagi ya Oh iya Ini ada bindingnya ya Di sisi-sisinya Ini ada binding putih Gini Nggak putih sih Karena udah tua Jadi udah mulai menguning juga Nggak ada bindingnya juga Cuman Binding yang depan Lebih kuning daripada yang belakang Gitu ya Nggak ada lebih tua Ketua Terus ini juga tuh Menguning Ininya Terus Nah di necknya juga ada bindingnya Disini Nah ini putih Biasanya kan Hitam aja gitu Biasanya ya Kayak kita sayang itu Taylor itu tuh Yang kemarin Ini hitamnya Kalau ini udah ada Kayak Mungkin ini Yang untuk menambah Setika juga sih Sampai ke Headnya sini Terus apa lagi Pendapat saya deh Oke Pendapat saya Mengenai gitar ini Untuk soundnya Saya sangat-sangat puas Ya iyalah Buatan Jepang Dan jujur Bila dibandingkan Gitar-gitarnya Saya udah pernah beli Banyak gitu ya Ya ini Yang paling terbaik lah Dari segi soundnya Clarity-nya bagus Kemudian Resonansinya juga Sound rasanya bagus Gainnya juga gede Nanti saya Contohin Terus juga Apa ya Ya Enak aja gitu Dimain ini Nyaman aja Meskipun ya necknya ini Kalau Lihat nih Lihatnya gak necknya nih Tuh necknya Necknya ini Itu bentuknya Agak tebal tuh Huruf C gitu kan Kayak C-shape gitu kan Tebal Tapi tuh gak gembung begini Mungkin Ini buat tangan-tangan orang Yang Eropa Kayak orang gede kali ya Cuman saya Suka aja sih Saya cukup Maksudnya saya bisa Adoptasi lah dengan neck Seperti ini gitu Cukup enak Kondisi juga Ya saya bilang tadi Gitar udah 43 tahun Tapi masih Lihat Bagus kan Kulus kan Saya jaga perawatan Enggak Enggak apa ya Enggak Enggak ribet-ribet amat Paling jelap aja Ada polisnya Saya beli Gitar polis Itu juga paling sekali sebulan Saya elap kering aja Saya simpen juga di kamar aja Terus saya main-mainin Kemudian Untuk Merekomendasi Layak Gitarnya dibeli Kalau misalnya ada Layak banget Suara yang bagus Vintage Dan kalau kata Ahli-ahli gitar gitu Artinya Kayu itu makin lama Makin kering Makin rapet Jadi Makin mengeluarkan Sorry Bisa mengeluarkan resonansi Yang makin baik Makin enak Didengar Dan itu ya Mungkin benar Karena Saya rasa Juga enak nih Gitar suaranya Dan Kalau untuk recording Ini worth it lah Recording dengan metode Miking gitu ya Membiasa suara gitar ini Worth it Kalau misalnya bagus Kemudian Untuk sample sound Sample soundnya Nanti saya Saya Sertakan ya Di video ini Kayak kemarin Saya bikin Taylor Reviewnya Cuman ya Ini kan Karena Murni akustik Nggak ada Elektriknya Jadi paling ters Tondong makin mic aja Suara Benar-benar dari mic Dari resonansi gitarnya aja Oke Oke Berikut saya Sampelkan S Saya kasih ya Sample soundnya Silahkan denger Kira-kira bagus Atau enggak Oke Nih Sample soundnya Sampel soundnya Sampel soundnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton